Bab 127. Kekuatan Iblis Yang Luar Biasa Kakak Heinsia, hati-hati temanmu sudah mengubahnya menjadi boneka iblis. Nakasu berjalan ke sisi Heinsia dan mengingatkannya. Mana mungkin, wajah Heinsia muram dan dingin, ada rasa sakit dari lukanya, dia menunduk ke bawah memaksa sesuatu untuk keluar. Kedua tetua ini belum sepenuhnya disempurnakan menjadi boneka iblis. Selama Johnson Sue terbunuh, kedua tetua masih memiliki kesempatan untuk pulih. Elton Sue berkata seperti itu dan mendatangi keduanya. Heinsia mendengar dan berkata dengan terkejut, apakah yang dikatakanmu benar? Elton Sue mengangguk, meskipun sihir Karion sangat kuat, dia tidak percaya kalau Johnson Sue telah mencapai kekuatan di mana dia bisa mengubah seniman bela diri tingkat spiritual laut menjadi mayat hanya dengan menjentikkan jarinya. Jika itu masalahnya, ayo bunuh kultifasi iblis ini sekarang. Heinsia mendengus dingin dan bergegas keluar. Namun, Charlie Sue bergegas lagi dan bertarung melawan Heinsia. Sean Ling juga diblokir oleh boneka iblis. Elton Sue dan Naka Sue menatap Johnson Sue. Ekspresi wajah mereka tidak terlalu baik. Penatua kedua sudah dikejutkan oleh Johnson Sue hingga parah. Pada saat ini terdengar suara penatua Elton Sue, ini benar-benar mustahil, ayo kita melarikan diri saja. Aku khawatir dia tidak makan membiarkan kita berdua pergi begitu saja. Elton Sue mencibir dan melihat ke arah Johnson Sue. Johnson Sue tersenyum dan berkata, Bagus jika kamu tahu, jangan khawatir. Aku sangat murah hati, dan aku akan mengubahmu menjadi boneka iblisku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Elton Sue mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah Johnson Sue. Apakah orang ini benar-benar memiliki tingkat spiritual laut biasa? Elton Sue, jika kamu tidak pergi aku akan pergi. Pada saat ini, Naka Sue mundur, dia memang takut dengan kemampuan Johnson Sue, jadi Naka Sue memilih untuk pergi. Sialan, rasakan ini, gumam Elton Sue, dan menyerang Johnson Sue dengan pedangnya lagi. Johnson Sue dengan mudah menghindar dari pedang Elton Sue, dia tersenyum bangga, sepertinya mau tidak mau, kamu. Hanya bisa menghadapiku sendirian. Apakah kamu takut? Takut padamu? Elton Sue tersenyum dan meremehkannya. Jika Johnson Sue bisa menakutinya, mengejar ilmu seni bela diri. Ini tidak akan ada artinya. Hari ini kamu akan mati. Elton Sue berkata dengan tegas dan serangan di tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Melihat ini, ekspresi Johnson Sue berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun orang ini sangat menyebalkan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, Johnson Sue benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengolah esensi pedang yang begitu kuat. Kekalahan Naka Sue ditempat segera memusnahkan keberanian Heinsiah. Dia menamparkan boneka iblis Charlie Sue beberapa kali, dan melarikan diri. Saat berurusan dengan Elton Sue, Johnson Sue juga sambil mengamati situasi sekitar. Ketika dia melihat dua master tingkat spiritual laut ketakutan dan melarikan diri, membuatnya tertawa liar, Elton Sue, mereka semua melarikan diri. Selanjutnya tinggal menunggu waktumu untuk mati. Boneka iblis Charlie Sue kehilangan lawannya, dia segera bergegas menyerang Elton Sue bersama dengan Johnson Sue. Elton Sue mengerutkan kening. Ayo bertarung dengan cepat, sebuah cahaya dingin melintas di mata Elton Sue, pedang panjang itu secara langsung menyerang tangan Charlie Sue, tangannya segera terpotong oleh energi pedang abadi. Johnson Sue terkejut, jika barusan yang diserang Elton Sue adalah dirinya, dia tidak yakin bisa melawan. Elton Sue melukai boneka iblis Charlie Sue dengan satu kali sayatan pedang, tetapi ekspresinya segera berubah, karena dia melihat energi mengalir ke arah Charlie Sue saat ini, mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan tangan yang patah itu, segera tumbuh lagi. Hei, aku lupa memberitahumu, Elton Sue. Di sini, boneka iblisku memiliki kemampuan pemulihan yang tak tertandingi, kamu tidak bisa membunuhnya. Johnson Sue tertawa dengan percaya diri. Wajah Elton Sue menjadi serius, dan matanya beralih ke pertempuran antara Hurong Sue dan Xiangling. Melihat mereka berdua secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Dengan sekejap, dia menghindari Charlie Sue. Dengan satu hentakan pedang Elton Sue melumpuhkan boneka yang sedang menyerang Xiangling. Saudaraku, benda ini tidak bisa dibunuh, ayo kabur. Kata Hurong Sue. Meskipun kekuatan boneka iblis ini kuat, itu memiliki batas. Bukankah dengan kita membunuh boneka iblis yang tadi, merupakan pembuktian yang bagus? Elton Sue mengingatkan, kemudian berkata kepada Xiangling. Xiangling, lakukan jurus pemakan jiwa dengan terbalik, akan ada kejutan yang tidak terduga. Terbalik, Xiangling terkejut, melakukan dengan terbalik. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di masa lalu, jadi ketika dia mendengar Elton Sue mengatakan ini, dia sangat ketakutan. Namun, Xiangling juga tahu bahwa Elton Sue tidak akan menyakitinya, jika dia ingin dia mati, dia bisa melakukan dalam sekejap. Xiangling segera membalikkan jurus, kemudian melukai meridiannya. Teknik menelan roh. Elton Sue berteriak. Xiangling segera melakukan, pusaran aliran udara abu-abu gelap muncul di antara tangannya. Begitu pusaran ini muncul, itu seperti lubang hitam yang melahap semua hal, mayat di sekitarnya mengalir masuk, Xiangling ketakutan ketika melihat ini. Namun, Elton Sue tidak menyuruhnya berhenti, jadi dia tidak berani berhenti. Melihat aura mayat yang mengerikan ditelan oleh dirinya sendiri, Xiangling sudah memikirkan penampilannya yang menyedihkan. Tapi kemudian ekspresi keraguan muncul di wajahnya, seketika keraguannya kemudian berubah menjadi kejutan. Tuan Muda Yang, mengapa jurus pemakan jiwa biasa bisa berubah menjadi hal aneh seperti ini? Xiangling tidak tahu apakah Elton Sue telah berlatih teknik seperti itu sebelumnya, itu sebabnya dia melakukan ini. Elton Sue juga tercengang, karena dia tidak tahu, karena itu adalah naluri, naluri di hati Elton Sue. Tapi dia tidak bisa menjawab seperti ini, bukan karena dia takut Xiangling akan tahu, tapi karena dia benar-benar tidak tahu mengapa dia memiliki naluri seperti ini. Aku tidak tahu, mayat-mayat ini adalah kesempatan terbaikmu. Kamu harus bergegas dan menelannya. Elton Sue berulang kali mengayunkan pedangnya untuk menahan Johnson Sue dan Charlie Sue. Meskipun dia tidak akan bisa bertarung dengan keduanya sekaligus, tetapi untuk menahan Johnson Sue dan boneka iblis Charlie Sue masih tidak masalah. Bajingan, mengalirnya mayat, mana mungkin Johnson Sue tidak tahu, dia segera meraung dan membeberikan perintah. Serang dia untukku. Set. Tidak hanya boneka iblis tingkat spiritual laut yang disempurnakan olehnya, tetapi pada saat ini bahkan boneka tingkat spiritual nyata juga mengepung Elton Sue bertiga, dan boneka iblis terus melancarkan serangan. Elton Sue memandang Johnson Sue dengan sungguh-sungguh, tetapi dia mencibir, lalu meraung, sepertinya kamu akan masuk ke ruang hampa lagi. Elton Sue mengangkat tangan kanannya, dan semburan elemen pedang di telapak tangannya berkumpul di udara untuk membentuk pedang panjang. Paksaan yang menakutkan, tetapi pedang hitam yang diringkas oleh daya hidup pedang memancarkan pembunuhan. Pada saat ini, wajah Elton Sue berangsur-angsur menjadi pucat, dan daya hidup pedang-pedang masih terus mengalir keluar, kemudian cahaya dingin melintas di mata Elton Sue, dia kemudian menggerakkan tangannya. Killing Swat keluar, kemudian Killing Swat berubah menjadi transparan. Begitu Killing Swat ini muncul, ruang itu seperti berubah bentuk. Elton Sue menggerakkan pikirannya, tiba-tiba Killing Swat terbang keluar. Dalam sekejap, tampaknya angin dan awan berubah warna. Pedang yang berada di depan Elton Sue tampak hidup, bahkan ruang di sekitarnya muncul garis celah seperti sarang laba-laba. Bunuh Elton Sue berkata dengan suara rendah, ketika pedang spiritual bergerak, itu dengan cepat menyapu dan ruang itu hancur menjadi sungai, mengalir keluar dengan hisapan yang keras, dan segera menelan pasukan boneka iblis yang berada di sekitarnya. Mata Johnson Sue dipenuhi dengan keheranan, Elton Sue sangat kuat dalam seni bela diri, dia tidak pernah berpikir bisa terjadi hal seperti ini. Boneka iblis benar-benar jatuh ke ruang hampa karena kekuatan pedang Elton Sue. Mata Elton Sue tertuju pada Johnson Sue, dan dia berkata sambil tersenyum, giliranmu. Saat kata-kata Elton Sue selesai, ekspresi Johnson Sue tiba-tiba berubah, dia buru-buru mundur. Namun, ketika dia melihat kilatan cahaya hitam, Johnson Sue menghilang. Sebelum Johnson Sue bisa berteriak, dia diseret ke luar angkasa oleh gaya isap. Johnson Sue jatuh ke ruang yang gelap dan kosong. Pada saat ini, ekspresi Elton Sue juga pucat, dan napasnya sangat lambat. Elton Sue, apakah kamu baik-baik saja? Sean Ling melompat ke sisi Elton Sue. Dia secara alami tahu, karena Elton Sue telah melakukan gerakan itu. Akan menghabiskan banyak energi di tubuhnya. Tidak apa-apa, cepat telah semua nonekanya. Gunakan jurus pemakan jiwa dengan terbalik, dan teknik menelan roh. Kali ini kamu luar biasa. Elton Sue berkata dan melambaikan tangannya. Terima kasih Tuan Elton Sue. Sean Ling mengucapkan terima kasih dengan hormat, lalu duduk lagi untuk melakukan teknik menelan roh. Tatapan Elton Sue tertuju pada boneka seperti Charlie Sue. Pada saat ini, boneka-boneka ini berdiri tanpa gerakan apapun, karena tuannya telah diledakkan ke luar angkasa oleh Elton Sue. Ini mengikuti Elton Sue dari belakang, setelah melihat semuanya telah tenang saat ini, dia berkata, Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Suatu hari aku ingin melampauimu. Haha, kalau begitu kamu harus cepat. Tidak ada kesempatan di masa depan. Aku ingin melihat bagaimana kamu menandingiku. Elton Sue tersenyum bahagia. Ini sudah mengikutinya selama dua tahun, saat dia paling kesepian, hanya orang ini yang menemaninya. Dilubuk hati, Elton Sue juga menyukainya. Terkadang dia takut pada ini, yang membuatnya khawatir dan terkadang membuatnya bahagia. Elton Sue tahu kesetiaannya. Selain itu, ini juga telah berkembang sangat cepat, mencapai tingkat spiritual laut hanya dalam dua tahun, sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Setelah Elton Sue tertawa, matanya melihat boneka iblis di sekitarnya dan boneka iblis tingkat spiritual laut. Meskipun dia tahu mungkin mereka akan tiba-tiba membunuhnya, Elton Sue juga tahu kalau Johnson Sue tidak mati. Dia hanya berada di ruang hampah. Bersambung. Bab 128 tidak peduli seberapa kuat berusaha tetap akan mati. Cih. Mata Elton Sue dipenuhi dengan cahaya dingin, mengayunkan pedang Feng Lei berkali-kali, boneka iblis termasuk Charlie Sue, hancur berkeping-keping. Johnson Sue dimasukkan ke dalam ruang hampah, Elton Sue tahu bahwa dia tidak mati, jadi dia membunuh boneka-boneka ini. Bahkan jika Johnson Sue keluar, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi dia tidak perlu ditakuti. Aura mayat terapu seperti banjir, ditelan oleh Sean Ling ke pusaran abu-abu, dan kemudian sepenuhnya disempurnakan oleh jurus pemakan jiwa. Untuk sementara, warna mata Sean Ling juga sedikit berwarna hijau. Namun karena hal ini, kultivasi Sean Ling juga meningkat pesat. Klik. Suara pecah terdengar, ekspresi Elton Sue sangat berubah, dan tubuhnya bergerak lebih dari 10 meter. Di tempat dia berada, ruang tiba-tiba meledak, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Kekuatan hisap yang kuat, kemudian bayangan hijau terbang dalam sekejap. Setelah jatuh tiga kaki jauhnya, Elton Sue menatap dengan ekspresi suram. Johnson Sue ini benar-benar bajingan yang berada di kandang, sungguh menjengkelkan. Elton Sue, kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Johnson Sue merasa pencapaian mayat yang telah dia kerjakan dengan susah payah sudah diserap setengah, saat ini kebenciannya pada Elton Sue menjadi lebih kuat. Johnson Sue tidak terlalu peduli dengan penghancuran beberapa boneka, tetapi aura mayat ini disempurnakannya dengan usaha keras. Jika kamu bisa membunuhku, seharusnya bukan kamu yang marah, tetapi aku. Elton Sue mencibir, daya hidup pedang muncul dan dalam sekejap pedang Feng Lei berkedip. Dengan pedang lurus, Elton Sue menyerang Johnson Sue tanpa kata-kata, mereka berdua sudah lama bermusuh, jadi Elton Sue tidak akan mundur. Berani berebut denganku, aku akan bunuh kamu dulu. Tubuh Johnson menjauh 10 meter jauhnya, kemudian menatap Sean Ling dengan tatapan dingin, dengan penuh kekuatan bergerak menuju Sean Ling. Sean Ling membuka matanya, dan cahaya hijau menyilaukan keluar dari matanya. Pusaran hitam besar mengembun di depannya lagi. Serangan Johnson Sue mendarat, dan segera ditelan olehnya. Seranganmu, ku kembalikan padamu. Namun sebelum ini selesai, senyum muncul di sudut mulut Sean Ling, dia melihat pusaran hitam melakukan serangan yang baru saja dia hisap dan membombardir Johnson Sue. Keterampilan macam apa itu? Johnson Sue tersenyum sinis, mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan spiritual hijau di telapak tangannya menyerang, mengubahnya menjadi dua rantai besi besar. Besi ini dapat mengurung para dewa dan muda di langit, itu seperti ular panjang yang keluar dari lubangnya dan menukik kemangsanya. Jangan lupa kalau ada aku. Elton Sue menjentikkan jarinya, mengayungkan pedang, dan mengenai ke arah kepala Johnson Sue. Ujung pedang yang tajam tiba-tiba membuat Johnson Sue merasa kulitnya dingin, dan dia segera mundur untuk menghindar. Kenapa, kamu pikir bisa mengalahkanku? Sebuah seringai muncul di sudut mulut Johnson Sue, dan dia secara alami hatinya sangat kesal. Elton Sue sulit untuk dihadapi sekarang, ditambah lagi Sean Ling juga demikian. Elton Sue mencibir, kamu pikir ini duel yang adil, konyol. Yang akan terjadi adalah jika bukan kamu yang hidup atau aku yang mati. Apalagi peluang saat ini lebih tinggi. Elton Sue tentu saja tidak perlu khawatir, bukan karena dia takut pada Johnson Sue, tetapi karena dia tidak ingin membuang banyak waktu. Mendengar ini, tatapan mata Johnson Sue tiba-tiba menjadi lebih suram, ekspresinya berubah untuk sementara waktu, dia berjalan di atas Elton Sue dan Sean Ling, kemudian memelototi Sean Ling dengan enggan, dan kemudian hanyut di kejauhan. Dia juga tahu diri, mengetahui bahwa tidak mampu menghadapi Elton Sue, jadi dia bersiap untuk pergi. Mau pergi? Lebih baik kamu tetap tinggal saja. Melihat ini, Elton Sue segera mengikuti. Karena ini, Sean Ling melihat sekeliling dengan enggan, dia masih tetap mengikuti Elton Sue dan mengejar Johnson Sue. Aduh! Ini berubah menjadi binatang, melebarkan sayapnya menuju ke langit, dia segera mengejarnya. Johnson Sue tersapu beberapa mil, tetapi Elton Sue, yang berada di belakang mengejarnya. Namun, meskipun dia sangat kesal, kecepatan Johnson Sue tidak berkurang, tidak hanya itu, tetapi bahkan lebih cepat. Namun, ketika dia terbang di atas awan pada saat ini, cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari awan gelap, bercampur dengan kekuatan yang hebat, Johnson Sue berubah, tetapi dengan serangan diam-diam ini, jadi ingin bersembunyi saat ini sudah terlambat. Kekuatan spiritual di tubuhnya membentuk lapisan pelindung di sekitar tubuhnya, serangan itu tertuju ke dadanya, dan itu meledak. Serangan yang menghancurkan jubahnya, dan daging di dadanya. William Sue, kamu orang tua ini masih belum pergi. Namun, ketika dia melihat penyerang dengan jelas, Johnson Sue juga meraung dengan marah, dia tidak menyangka ternyata orang tua ini yang melakukannya, setelah melarikan diri lebih awal, dia menyergap di sini. Binatang, kamu tidak bisa pergi hari ini, pergi ke pengadilan denganku, atau dihukum mati di tempat. Ekspresi William Sue juga pucat, dia sudah melarikan diri sebelumnya, tetapi dia tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di kegelapan untuk menonton. Bagaimanapun, Elton Sue sekarang adalah salah satu teratas dari keluarga Sue. Kemudian, dia melihat Johnson Sue melarikan diri, William Sue menggunakan teknik rahasia untuk bergegas ke depan, lalu berjongkok di awan gelap dan menunggu kesempatan. Orang tua, kamu adalah senior tua, kamu benar-benar menggunakan cara tercelah untuk menyerangku secara. Diam-diam, mata Johnson Sue penuh dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya, dan tali besi dengan energi spiritual yang kuat menyerang lagi. Kecepatan kabel besi sangat cepat, dan William Sue tidak takut ketika dia melihat kabel besi itu terbang. Jelas William Sue meremehkan kekuatan Johnson Sue, setelah beberapa tangan dihancurkan oleh tali besi satu per satu. Segera, tali besi menyapu, dan membombardir dada William Sue dengan keras, menyebabkan dada William Sue berlumuran darah. Elton Sue mengejarnya saat ini, dan pedang mengenai lengan Johnson Sue, Johnson Sue terlempar 10 meter jauhnya, dan lengan jubahnya hancur, memperlihatkan tulang putih dari darah putih. Johnson Sue menoleh dan menatap Elton Sue dengan kebencian di matanya, dia tersenyum pahit, kamu memaksaku. Dengan sekejap, dia menyapu ke arah Elton Sue bertiga. Melihat ini, Elton Sue mencibir dengan jijik di wajahnya. Orang masih tidak ingin melarikan diri saat ini, tetapi dia datang untuk mati. Jika begitu, maka Elton Sue akan memuaskannya. Mengejar Sean Ling dan William Sue tidak peduli apa yang harus dilakukan untuk mengurangi intimidasi. Namun, ekspresi mereka bertiga berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Melihat tubuh Johnson Sue mengembang tiba-tiba, seperti balon yang bertiup. Mereka bertiga hanya berjarak beberapa puluh kaki, dan mereka tidak bermaksud untuk menghindari sekarang, jadi mereka hanya terpisah beberapa kaki sekarang. Tidak peduli seberapa keras mereka bertiga mundur, jaraknya tidak akan jauh. Tetapi dalam sekejap mata, dia melihat tubuh Johnson Sue meledak seperti bom. Dengan suara keras, energi spiritual Sen Lu tersapu. Kekuatan mengerikan semacam itu tiba-tiba menghancurkan sebagian besar, Elton Sue bertiga melawan kekuatan hisap ruang yang mengerikan dan mundur. Tangan Sean Ling terus menahan, tiga pusaran hitam berturut-turut mengembun di depannya, dan wajahnya menjadi pucat pada saat ini, napasnya susah. Kekuatan penghancur yang mengerikan membombardir pusaran hitam, dan pusaran itu bertahan selama beberapa saat dan hancur berkeping-keping. Pusaran kedua bertahan selama beberapa waktu, tetapi juga meledak, Sean Ling meludahkan dua teguk darah pada saat ini, karena pusaran hitam terhubung erat dengannya. Mata William Sue penuh dengan kengerian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus-menerus tersapu keluar, membentuk dinding tebal kekuatan spiritual. Namun, di bawah pengaruh kekuatan penghancur itu, dinding yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ini rapuh seperti kertas. Elton Sue juga ketakutan dengan ledakan yang mengerikan, berkeringat di sekujur tubuhnya dan gemetar hatinya. Namun, menunggu kematian bukanlah gayanya, dia terus menyerang dengan kedua tangan, dan pedang tajam membombardir kekuatan penghancur. Namun, hal semacam ini jelas tidak memiliki banyak efek. Elton Sue melihat bahwa gelombang kehancuran semakin dekat dan dekat. Jika ditelan olehnya, Elton Sue tahu dia hanya akan mati atau hidup. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang, kelemahan terbesar Elton Sue adalah pertahanan. Karena ahli pedang tidak pernah memperhatikan pertahanan, bagi mereka, serangan adalah pertahanan terbesar. Idiot, gunakan pedang Black Eyes Swan untuk melahap kekuatan ini. Pada titik keputusasaan Elton Sue, suara hantu akhirnya terdengar keras di luar kesadarannya. Elton Sue tanpa sadar menggunakan pedang Black Eyes Swan, karena Iblis Ilus menyarankan demikian. Dengan pedang Black Eyes Swan di tangannya, tiba-tiba, kekuatan menelan yang tak tertandingi meletus dari pedang Black Eyes Swan, dan pada saat ini kekuatan ledakan yang menghancurkan baru saja mengenai. Pedang Black Eyes Swan tiba-tiba tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar, menelan 80 persen kekuatan penghancur ke dalamnya, Elton Sue terbanting ke belakang oleh kekuatan yang tersisa, dan dia memuntahkan beberapa teguk darah. Namun, kekuatan ledakan dari dampak ini tidak terus-menerus, selama bertahan dari gelombang ini, kamu dapat melarikan diri dari kematian. Elton Sue dibombardir kembali beberapa puluh meter jauhnya, ekspresinya sangat pucat, tetapi kemudian dia hanya merasakan tangannya tenggelam, kekuatan berat datang dari tangannya, dan kemudian tubuhnya jatuh tak terkendali. Elton Sue terkejut, matanya tertuju ke arah tangannya, pedang Black Eyed Swan telah berlipat ganda saat ini, memancarkan sedikit cahaya hitam, dan beratnya seribu kali lebih berat dari sebelumnya. Aduh! Raungan serigala terdengar, dan pelangi perak melintas, Eni terbang, mencoba menangkap Elton Sue. Tapi dia gagal dan Elton Sue jatuh dari punggungnya, Eni berteriak dan menyerang ke arah bawah. Bersambung!